Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin nakongsikan kepada Anda semua di mana? Kenapa libatkan arwah istri aku, Freemason? Meh, cakap depan-depan aku, Suib. Pelawak dan penyampai radio Suib meluahkan rasa berang terhadap satu kenyataan seseorang pengguna Facebook yang mendunuhnya sebagai salah seorang ahli sebuah organisasi F yang dipercayai merujuk kepada Freemason. Lawyer tengah jalankan kerja, tunggu. Menurut si satu hantaran di Instagram, Suib atau nama sebenarnya Syamira Mohamad tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap tuduhan tidak berasaskan individu berkenaan yang mengaitkan dirinya dan arwah istrinya Siti Sarah Raisuddin. Assalamualaikum, banyak hari saya sabar. Hari ini saya terpanggil untuk berkenalan dengan Mamatni, yang mana tulisannya terlalu hebat dan berani. Kenapa kau libatkan arwah istri aku, Siti Sarah Freemason? Apa yang kau tahu? Meh, cakap depan-depan aku, 24 jam cari aku. Lawyer tengah jalankan kerja, tunggu. Assalamualaikum. Usahawan berusia 38 tahun ini turut memberi tempo selama 24 jam kepada individu berkenaan untuk tampil bersemuka dengannya. Terdahulu, tular di media sosial mengenai komen dibuat oleh seorang individu yang mendakwa, Siti Sarah terpaksa ditidurkan karena Suib ingin membuktikan kepada ibu-ibu mengandung tentang resiko tidak mengambil vaksin. Dia juga mendakwa organisasi terbabit menggunakan artis untuk mempromosikan vaksin. Untuk rekod, Siti Sarah meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 akibat jangkitan COVID-19 ketika sedang hamil anak bungsunya yaitu Ayas Afan. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.